Halo guys, kembali lagi bersama dengan gue, Bang Jo Review Di video kali ini, gue pengen ngebahas mengenai salah satu iPhone yang udah kalian tungguin banget Karena kebetulan juga, HP ini adalah HP yang bakal gue giveawayin buat kalian semua So, sekarang di tangan gue udah ada iPhone 7 Dan di video kali ini, gue pengen ceritain nih Gimana rasanya kesan-kesan pake si iPhone 7 di tahun 2021 So, buat kalian penasaran gimana rasanya pake HP ini, langsung aja check this out Oke, sekarang kita bakal mulai dulu nih, dari kebahas soal desain dari iPhone 7 ini Jujur kalau kita ngeliat dari HP-HP iPhone, meskipun iPhone-nya ini tuh udah iPhone lawas Menurut gue, desain-desain dari iPhone itu tetap keliatan menarik, meskipun HP ini udah diluncurin 5 tahun yang lalu Tentu aja menurut gue, ini disebabkan oleh logo Apple yang tertanam di bagian belakang dari HP ini Sehingga menurut gue, logo ini menjadi kebanggaan tersendiri untuk user yang memakai HP ini Lalu kalau seandainya kita merujuk ke desainnya pun, menurut gue iPhone 7 ini cocok banget buat kalian yang suka pake HP-HP kecil Dan menurut gue, untuk iPhone 7 ini, kalian masih diuntungkan dengan keberadaan tombol fingerprint yang ada di iPhone 7 ini Menurut gue, ini adalah fitur yang berguna banget karena kalian tentu aja lebih mudah saat masa pandemi kayak gini Dimana menurut gue, keberadaan Touch ID adalah salah satu solusi untuk kalian yang suka pake masker Ukuran HP ini juga compact banget dan juga menurut gue cocok banget buat kalian yang suka pake HP dengan satu tangan Tapi kalau seandainya kalian punya jari-jari yang gede kayak gue dan kalian pake iPhone 7 ini Menurut gue si iPhone 7 ini udah gak cocok karena ukurannya ini menurut gue kekecilan Ukuran dari layar HP ini cuma memiliki ukuran layar sebesar 4,7 inci Dan tipe layar yang dipake oleh HP ini yaitu tipe layar IPS dengan resolusi HD aja Untuk kualitas layarnya sendiri, menurut gue kualitas layar dari iPhone 7 ini sebenernya masih cukup bagus Kalau seandainya kalian pake untuk kebutuhan nonton sehari-hari Dimana menurut gue, kalau seandainya kalian gak bandingin layar dari iPhone 7 ini dengan HP-HP lainnya yang udah pake layar AMOLED Menurut gue, kalian kayaknya gak bakal notice deh perbedaan signifikan antara layar dari iPhone 7 ini Lalu berlanjut ke sektor audionya, dimana HP ini juga memiliki setup yang sama dengan iPhone 7 Plus Dimana HP ini juga memiliki setup dual stereo speaker yang menurut gue kualitas suaranya cukup bagus Namun sayangnya menurut gue kualitas speaker di bagian bawah dari HP ini jauh lebih kenceng ketimbang speaker atasnya Sehingga untuk suara yang dihasilin dari HP ini menurut gue jadi agak kurang balance Nah, lalu buat kalian yang penasaran dengan contoh kualitas audio dari si iPhone 7 ini Kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini Lalu sekarang kita berlanjut ke sektor performanya Disini untuk sektor dapur pacunya sendiri, HP ini menggunakan chipset Apple A10 Fusion Yang dimana chipset ini juga ditopang dengan RAM berukuran 2GB dan juga memori internal 128GB untuk varian yang gue milikin Untuk antutup benchmarknya sendiri, HP ini tuh berhasil mendapatkan skor 225.000 Dan dengan skor segini menurut gue untuk performa iPhone 7 ini masih cukup oke kalau seandainya kalian pake di tahun 2021 ini Dipake untuk main game PUBG Mobile, HP ini juga masih lancar banget dan bisa dimainin di grafik smooth ultra sampai HDR high Dan untuk gameplaynya menurut gue di iPhone 7 ini masih cukup enak buat dimainin Tapi kalau seandainya kalian pake HP ini untuk main game Genshin Impact, gue lebih saranin kalian buat pake grafik paling rendah aja Karena kalau seandainya HP ini dipaksain buat main di grafik yang lebih tinggi, HP ini tuh bakal panas banget Dan saat panas HP ini tuh bakal ngasilin frame drop yang menurut gue sangat signifikan Lalu karena tadi kalian bisa liat untuk gamingnya, HP ini masih cukup memumpuni Untuk pemakaian sehari-hari pun, HP ini juga masih oke banget kalau kalian pake untuk kebutuhan sehari-hari HP ini udah menggunakan versi iOS terbaru juga sama kayak iPhone generasi terbaru Dimana HP ini udah disupport sampai iOS terbaru yaitu iOS 14 Kemungkinan juga kedepannya HP ini juga bakal dapetin iOS 15 Dan buat kalian yang pengen beli HP ini, menurut gue HP ini masih cukup oke untuk update-nya sampai at least 1 tahun ke depan Menurut gue buat kalian yang pake iPhone 7 di tahun 2021 ini, pasti bakal puas banget dengan performa dari iOS terbaru dari Apple Dimana untuk user interface-nya pun, si iPhone 7 ini gak ada beda sama sekali dengan iPhone-iPhone generasi terbaru seperti iPhone 12 series Tapi tentu aja yang menurut gue udah kurang di tahun 2021 ini yaitu mengenai sektor baterainya Dimana si iPhone 7 ini cuma punya baterai berukuran 1960 mAh aja Untuk pemakaian sehari-hari pun, menurut gue iPhone 7 ini cuma bisa bertahan dari pagi sampai sore Dan untuk waktu SOT-nya pun, yang gue dapetin maksimal itu cuma bisa di angka 3-3,5 jam aja Untuk baterai health-nya sendiri, disini iPhone 7 yang gue pegang ini punya baterai health sebesar 84% Sehingga kalau seandainya kalian dapetin baterai yang lebih bagus lagi, mungkin aja si iPhone 7 ini bisa lebih awet Lalu untuk sektor charging-nya sendiri, HP ini cuma dibekali dengan charger 5W aja Dan menurut gue untuk nge-charge HP ini dengan charger 5W itu butuh waktu yang cukup lama Untuk nge-charge si iPhone 7 ini yang baterainya cuma 1960 mAh, HP ini tuh butuh waktu 2 jam lebih Sehingga kalau seandainya kalian pengen beli iPhone 7 ini, gue lebih saranin kalian buat beli charger yang lebih bagus lagi Lalu lanjut ke sektor kameranya Disini untuk kameranya sendiri, iPhone 7 memiliki setup 1 buah kamera aja Dimana untuk resolusi kameranya sendiri, HP ini tuh memiliki kamera 12MP Untuk hasil-hasil fotonya sendiri, kalau dipakai di siang hari, HP ini tuh masih bagus banget Dimana menurut gue untuk detail dan juga dynamic range-nya, HP ini tuh masih khas iPhone banget Disini iPhone 7 masih bisa banget untuk nghasilin foto yang tajam dan juga natural Dan menurut gue kalau untuk di siang hari, iPhone 7 ini masih bisa banget untuk bersaing dengan HP-HP mid-range yang ada di pasaran saat ini Namun beda cerita kalau seandainya kita pakai HP ini untuk foto lowlight Disini menurut gue, iPhone 7 udah ketinggalan banget karena iPhone 7 belum memiliki fitur night mode Sehingga untuk hasil fotonya, si iPhone 7 ini cenderung gelap Dan untuk fotografi di malam harinya, menurut gue iPhone 7 ini udah kalah ketimbang HP-HP mid-range yang ada di pasaran saat ini Lalu lanjut ke sektor videografinya Disini seperti biasa, gue ada coba di dua resolusi yaitu 1080p 60fps dan juga resolusi mentok 4K 30fps Dan disini di kedua resolusi, HP ini tuh bisa nghasilin video yang cukup stabil Untuk hasil videonya menurut gue juga udah cukup tajam Sehingga menurut gue kalau untuk kebutuhan videografi, si iPhone 7 ini masih cukup bagus buat kalian pakai di tahun 2021 Lalu sekarang kita berlanjut ke kamera depannya Disini untuk kamera depannya, iPhone 7 memiliki kamera depan dengan resolusi 7MP Dan untuk hasil fotonya, gue cukup suka karena HP ini tuh masih mempertahankan karakteristik hasil foto di kamera belakangnya Hasil fotonya tajam dan juga natural Dan emang perlu gue akui, untuk urusan kamera depan, iPhone itu dari dulu emang selalu bagus Lalu untuk videografi di kamera depannya sendiri, iPhone 7 bisa ngerekam hingga 1080p 30fps Dan buat kalian yang penasaran dengan contoh perekaman kamera depan dari iPhone 7 Karena langsung aja bisa simak di video berikut ini Oke, jadi ini adalah contoh perekaman kamera depan dari iPhone 7 Dan ini gue ngerekam di resolusi 1080p 30fps Nah, kira-kira gimana nih? Untuk hasil stabilisasinya dan juga untuk audionya Langsung aja, kamu bisa nilai sendiri Gimana hasilnya? Thank you Oke, jadi tadi ada hasil foto dan juga video dari iPhone 7 Dan menurut gue untuk hasil foto maupun video dari iPhone 7 ini Masih cukup bagus buat kalian pake di tahun 2021 Lalu sekarang kita lanjut ke sektor yang terakhir yaitu mengenai sektor harganya Disini untuk harganya sendiri, iPhone 7 kalau seandainya kalian beli dengan memori 32GB HP ini dijual mulai dari harga 2 jutaan aja Tapi kalau seandainya kalian pengen beli yang 128GB Kalian itu perlu merogoh kocek sekitar 2,5 jutaan Kalau gue boleh saranin, gue lebih saranin kalian buat beli iPhone 7 yang memiliki memori 128GB Karena menurut gue kalau seandainya kalian pake memori 32GB Menurut gue ukuran tersebut udah kurang banget kalau seandainya kalian pake di tahun 2021 Jadinya kalau kalian pengen pake HP ini minimal untuk 1 tahun ke depan Gue lebih saranin kalian buat beli yang 128GB Karena tentu aja dengan memori yang lebih gede Kalian itu bisa pake si iPhone 7 ini dengan waktu yang lebih lama lagi So, kira-kira segitu dulu aja video kita mengenai review dari iPhone 7 Like kalau kalian suka dengan video ini Dan jangan lupa ikutan giveaway si iPhone ini Kita jumpa lagi di video selanjutnya Thank you Thank you